Saya ini dari keluarga Mbak Hamidah yang kemarin kakak laki-lakinya itu kritik video, Miss. Sebentar. Video apa kalau boleh tahu ini? Itu video soal Mbak Hamidah kan hilang kontak dari tahun 2022, Miss. Saya lupa, Ibu. Boleh ceritakan kronologinya dulu? Iya kan, keluarga. Saya itu nyari-nyari dari tahun 2002 sampai sekarang, sampai ibunya itu tahun kemarin meninggal. Sambil ingin tahu kabar anaknya gitu, Miss. Keluarga hilang. Siapa namanya yang hilang? Siti Nurhamidah, Miss. Siti Nurhamidah. Iya. Terus? Iya kan, saya tanya itu sama keluarganya, gimana kok bisa kayak gitu? Ini kalau ngomong juga, ini nangis, kasihan keluarganya. Itu bapaknya sendirian, sudah pua gitu, Miss. Mereka ini saya pulang juga. Itu bapaknya nangis-nangis melukanku. Aku gimana, anak aku gimana kok? Sama sekarang, nggak ada kabar. Dari tahun 2019, Midri itu pulang. Habis itu, lima bulan kemarin, setengah tahun kemudian, katanya ada itu, dapat surat dari bang, bang gak tahu bang apa itu. Nah terus, lepas itu, Nurhamidah bilang, udah, kamu, kalian gak usah mikirin soal bang itu. Udah saya beresin kayak gitu, Miss. Nah terusnya, lepas itu, Mbak Hamidahnya terus lepas kontak, semua aplikasi di blokir. Sebenarnya, apa hubunganmu dengan Mbak Hamidah? Itu, mamanya Hamidah itu, kakaknya, eh, adiknya, ibu saya. Ponakan berarti, ibu? Iya, rumahnya juga dekat, Miss. Rumahnya dekat rumah saya, ibu di hadapan rumah saya. Orang mana sih, Mbak Hamidah itu orang mana? Ketanggungan. Tanggungan? Iya, berbes Jawa Tengah ketanggungan, Miss. Oke, berbes Jawa Tengah. Nah, karena gini, kamu sebagai orang jauh nih, saya gak tahu apakah kamu benar keluarganya atau tidak. Jika memang benar keluarganya mencari, suruh bapaknya buat video kirim ke saya. Dan foto dia kirimkan ke saya. Iya, foto Mbak Siti Hamidahnya. Kirimin kesamian, sampe kirim ke aku. Nanti tak buatkan. Gimana? Iya, Miss. Dulu yang sobat gimana? Iya, suruh bapaknya buat video. Miss ini saya minta tolong mau mencari anak saya namanya Siti Hamidah. Hilang di tahun 2019. Saya bapaknya, ibunya sudah meninggal satu tahun yang lalu. Tolong hubungi saya. Mungkin itu aja. Nanti saya bantu sharekan ke media sosial, beserta fotonya Mbak Hamidah. Kirimkan ke saya. Begitu ya, Miss. Iya. Kan saya nggak tahu nih fotonya seperti apa. Tapi kalau kamu yang buat video, saya nggak setuju. Karena kamu nggak ada hubungan darah sama dia. Saya maunya keluarga dekat dia. Bapaknya kan kemarin waktu pulang. Saya kan pulang kemarin ya, bulan kemarin. Terus bapaknya itu ngeluk-ngeluk saya kan udah tua. Ya Allah, kamu pulang gitu ya. Terus anak aku, bagaimana kabarnya aku dari tahun berapa ini kok sampai sekarang. Nggak ada kabar gitu. Bapak nggak minta apa-apa. Bapak ingin tahu kabarnya di mana. Kayak gitu. Kamu kan sama-sama di luar negeri. Apa kamu nggak bisa nyari info-info begitu? Terus saya jawab, saya memang di luar negeri, Pak. Tapi saya beda negara gitu. Tapi nanti kalau saya berangkat lagi, nanti coba saya hubungi sama pihak yang ada di Hong Kong. Saya itu ingat Miss Yuni. Ya Allah, ya di Hong Kong kan ada Miss Yuni yang bisa mungkin bantu saya gitu. Ya, karena saya tidak ingin Mbaknya Mbak Siti Hamidahnya tersinggung nih. Kalau kamu yang buat, tapi kalau bapakmu sendiri. Walaupun kamu saudara dekat ya. Tapi tetap bapaknya itu yang lebih dekat. Jadi saya tetap akan lebih mengutamakan keluarga dekatnya saja. Kemarin kakaknya, kakak laki-laki itu bikin video, Miss. Apa itu bisa, bisa itu, bisa. Oh, kirimkan ke saya. Mana, mana? Kirimkan ke saya, sudah? Saya sudah kirim ke admin, adminnya Miss Yuni. Oh, sebentar ya. Karena saya. Enggak loh, kamu screenshot. Lah, kamu screenshot kayak gini, nggak ada Mbak. Coba kamu kirimin secara langsung. Kamu screenshot ini. Oh, iya, iya. Nanti saya upload. Berarti belum saya upload ini. Tapi sama foto-nya gitu ya, Miss? Iya, nanti tak bantu ngedit, tak minta tim untuk ngedit. Iya, soalnya kasihan bapaknya udah tua, sendirian di rumah. Siap, siap. Rumahnya juga udah gimana gitu. Oke. Siap, siap. Iya, terima kasih ya, Miss. Yaudah, sama-sama. Ya, semoga ada jalan keluarnya. Pelih, nggak kabur, ya. Gimana gitu? Selamat apa? Ya, gimana apa kabur? Apa gimana itu? Bapaknya sangat ingin tahu gak banyak. Soalnya, itu dari 2019. Rampir kontak setengah tahun. Terus sudah sampai sekarang. Mbak Siti Hamidah dari Kemanggung. Ketanggungan, Miss. Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah. Iya. Dari tahun 2019 menghilang gara-gara di rumah di Tagebang, bukannya dia bertanggung jawab, tapi malah hilang. Seperti itu info yang diterima. Iya. Oke. Sekiranya kayak gitu. Soalnya kan saya tanya detilnya. Ini kalau mau nyari orang itu harus benar-benar gimana bisa hilang, terus gimana-gimana supaya saya bisa mengkonfirmasi sama Miss Yuni itu ceritanya bagaimana. Jelas. Jelas, kayak gitu. Terus ya akhirnya jujur. Begini-gini, yuk. Kan kalau orang desa itu manggil itu yuk. Begini, yuk. Ceritanya. Oh, yaudah. Nanti saya coba menghubungi Miss Yuni, itu cerita apa adanya, apa yang ada, apa yang terjadi, biar Miss Yuni bisa... Mbak Siti Hamidahnya nggak punya anak? Belum, masih gadis. Oke, siap. Masih gadis, Miss. Pertanyaan saya, apakah Mbak Siti Hamidah itu mukanya kayak Pakistan? Bukan. Bukan, kayak orang Jawa gitu. Oke, bukan ya. Orang Jawa, masih gadis gitu. Oke. Oke, oke, siap. Nanti saya akan tanya, Kak. Saya bantu, nah. Di-share ke saya ya. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali kasus orang hilang. Hilang atau menghilang, teman-teman? Saya lebih berkata bahwa itu adalah menghilang ya. Karena kalau hilang, bisa dicari. Tapi saat menghilang, nggak ada siapapun yang bisa mencari. Karena dia ada di depan rumah pun, dia akan menghindar dari kita. Bener nggak sih? Halo? Iya, ma. Ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibuat.